Oke kali ini saya akan memberikan suatu hal yang biasanya sering dilakukan oleh pengkel-pengkel yaitu adalah mengenai dinamo stator ya ini adalah hal yang akan sia-sia karena berkali-kali saya menemui ketika magnet ini pecah magnet pada bagian dinamo stator pecah terus mereka melakukan pengeleman pada dinding bagian dinamo statornya seperti ini kenapa ini akan jadi sia-sia karena banyak orang yang tidak paham bahwa sebuah magnet itu pada dasarnya memiliki kutub dua yaitu kutub utara dan kutub selatan tetapi ketika magnet ini terpecah menjadi dua maka dia memiliki kutub masing-masing bukan berarti ini misalkan disini kutub utara, disini kutub selatan kita belah di bagian tengah terus ini tetap jadi kutub utara, yang bawah tetap jadi kutub selatan enggak, tapi nanti di bagian potongan atas ini dia akan membentuk kutub utara baru yang bagian di tengah-tengahnya akan membentuk kutub selatan baru sehingga yang terjadi kalau magnet yang sudah pecah dilakukan pengeleman di bagian dinding seperti ini, itu maka tetap akan terjadi namanya seret kenapa? karena si dinamo itu akan bingung memutar aliran elektromagnetisnya itu mau kemana istilahnya ini harusnya dia itu ditarik oleh sebuah kemagnetisan supaya dia bisa berputar, tapi kok tiba-tiba disitu ada kemagnetisan lain yang kutubnya berbeda yang terjadi pasti nanti cuma jadi cengak, 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 cengak seperti itu oke gitu aja tipsnya, jangan pernah ngelem magnet yang sudah pecah karena magnet yang sudah pecah dia akan menjadi magnet baru yang memiliki kutub yang baru juga sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermaksud setayang red face selamat menikmati